Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Muldek Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Kali ini masih tetap berjudul dengan judul yang sama yaitu Teluh Bambu Yaitu teluh dari saudara sendiri yang ini akan kesuksesan dari adiknya Cerita ini memasuki part yang ketiga Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya Saya sarankan untuk kalian menonton yang terlebih dahulu Agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir Cerita kali ini merupakan kelanjutan petualangan dari Siva dan kawan-kawannya ya teman-teman Yang bertugas menangani kasus-kasus seperti ini Yuk mari kita langsung saja mulai kelanjutan ceritanya Bismillahirrahmanirrahim Rosit Mika dan juga Raja memulai lebih dulu usaha untuk mempentingi seluruh halaman rumah tersebut di bagian paling depan Tari Siva dan juga Hany juga memulai mempentingi seluruh halaman belakang Sementara Patagor kini justru sedang bermain-main sendiri di tangga menuju pintu depan rumah itu Jonathan mengawasi mereka dari jendela kamar Tanjung Rianti masih berada di sisi suaminya yang kini benar-benar tertidur pulas Bang Tanjung tamaknya Relah sekali ya bang Ucah Rianti kepada Jonathan Jonathan pun menoleh ke arah Rianti Ia sama sekali tidak beranjak dari jendela kamar tersebut Karena masih ingin memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh keenam anak muda di halaman depan sana Kalau menurut Dek Siva Suamimu memang akan beristirahat jauh lebih lama Karena sudah seminggu terakhir dia kurang istirahat Mungkin maksudnya suamimu akan menjalani masa pemulihan Ya Meski saat ini Kemungkinan untuk benar-benar pulih Masih belum sepenuhnya bisa kita yakini Setidaknya kita bernafas lega Beberapa saat karena suamimu sudah tidak merinti kesakitan lagi Ucar Jonathan berusaha menenangkan Rianti Rianti kini menatap ke arah Jonathan Di wajahnya tampak sekali ada beban yang sedang ia pikirkan Dan Jonathan jelas bisa menduga hal tersebut melalui ekspresi yang dilihatnya Apakah abang percaya dengan dugaan yang Dek Siva katakan? Maksudku apakah abang percaya bahwa Si pengirim teluk itu adalah orang terdekatku dan juga Bang Tanjung? Tanya Rianti kemudian Tadi aku pun mempertanyakan hal itu Dek Bahkan aku sampai nekat bertanya langsung kepada Dek Siva Dan juga Dek Raja Di luar sana saking tidak percaya pada dugaannya Tapi dia memberikan aku penjelasan yang sangat detail Disertai alasan tentang mengapa dia bisa menduga seperti itu Hingga pada akhirnya Dia mengatakan bahwa itu hanya dugaannya saja Dan dia menyarankan padaku bahwa sebaiknya aku tidak segera mengambil kesimpulan Agar tidak menjadi seusun terhadap orang-orang yang mungkin aku curigai Akhirnya Aku sekarang mencoba mempercayai dugaannya itu Dan juga Setelah dia memusnahkan pelet yang Anda Kerosi gunakan kepada suamimu Aku rasa kita sebaiknya percayakan saja semuanya kepadanya Kamu lihat sendiri bukan? Suamimu tidak lagi bicara kasar kepadamu Setelah tidak terikat dengan pelet dari Kerosi Ya baiknya kita ikuti saja semua prosesnya dengan tenang Tutur Jonathan Iya Aku juga bersyukur Ya karena De Siva telah memusnahkan pelet yang Kerosi gunakan Sebelum terjadi apa-apa di antara Bang Tanjung dan juga Kerosi Aku tidak akan bisa membayangkan bagaimana rumah tanggaku akhirnya Kalau sampai ada apa-apa antara Bang Tanjung dan juga Kerosi di belakangku Aku percaya Bang Tanjung setia Dia tidak akan menyakiti aku Tapi aku sekarang tidak akan mempercayai lagi siapapun wanita yang ada di dekatnya Aku akan meminta Bang Tanjung untuk bekerja dengan staff lagi-lagi saja Termasuk untuk menjadi sekretaris barunya nanti Tapi yang paling aku pikirkan saat ini Bukan persoalan belet itu Bang Yang paling aku pikirkan adalah Mengenai telu bambu yang menyerang Bang Tanjung itu Bagaimana jika telu bambu yang dikirim oleh orang itu Akan kembali menyiksa Bang Tanjung Apakah Bang Tanjung masih bisa bertahan? Tangis Rianti kembali pecah Perasaannya jelas sangat tersiksa Karena melihat kondisi suaminya yang jarang mengalami sakit sebelumnya Tanjung adalah orang yang sehat Yang tidak pernah absen untuk berolahraga Makanannya selalu terjaga Karena Rianti sendiri yang mengatur makanan Tanjung selama ini Maka dari itu ketika Tanjung mendendak sakit tanpa alasan Rianti pun kaget dan tidak siap untuk menangani hal itu sendirian Untuk itulah dirinya meminta tolong pada Jonatan Agar bisa membantunya merawat Tanjung Serta mencari tahu soal sakit yang Tanjung alami Sabar Dik Insya Allah suamimu tidak akan kesakitan lagi Setelah semuanya diurus oleh mereka berenam Aku sudah banyak mendengar tentang mereka dan pekerjaan yang mereka jalani Alhamdulillah Sejauh ini tidak ada satupun pekerjaan mereka yang mengecewakan bagi orang-orang Yang telah mereka bantu Kita ikhtiar sajalah Lalu setelah itu kita bertawakal kepada Allah Agar Allah memberikan kita kemudahan Saran Jonatan Di halaman rumah itu Akhirnya pekerjaan pertama yang harus dikerjakan telah selesai Halaman rumah dan juga diding bagian luar rumah Sudah mereka pentengi menggunakan air yang telah didoakan Meruk-meruk halus Yang sejak semalam dilihat oleh Siva Dan juga raja kini menghilang satu persatu Bagaimana? Apakah ada perkembangan setelah kita mempentengi bagian halaman rumah ini? Tanya Tari Yang sudah kembali menggendong Patagor dan sedang memanjakannya Sudah tar Saud Siva seraya tersenyum Sekarang saatnya kita menunggu orang-orang yang akan datang ke rumah ini Si pengirim telur jelas tidak akan datang sendirian ke sini Karena tidak ingin dicurugai dengan cepat Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Adakah yang harus kita koordinasikan dengan Pak Jo dan juga Puryanti? Tanya Hani Benar sekali Hani sayang Saud Siva dengan cepat Ada hal yang harus kita koordinasikan dengan Pak Jo dan juga Puryanti Sementara itu Rashid, Mika dan juga Raja akan mulai mengurus Pak Tanjung Seperti yang sudah aku katakan tadi sebelum kita melakukan doa bersama Saat akan memulai pekerjaan pertama Rashid pun segera mengajak Mika, Tari dan juga Hani untuk ikut bersamanya ke dalam rumah milik Tanjung Raja dan juga Siva juga ikut di belakang mereka Meski jarak mereka agak berjauhan dari yang lain Apa rencana selanjutnya setelah kamu Siping ngirim telur bambu itu Dia tidak akan merasa curiga kepada kita Dan pada saat itulah dia akan melucuti topengnya sendiri di hadapan kita nantinya Raja mendengarkan dengan seksama dan merasa sangat menikmati penjelasan yang sedang Siva berikan pada saat itu Ikuti saja saran Siva Kamu akan tahu bagaimana nanti situasinya ketika si pengirim telur bambu itu benar-benar melucuti topengnya sendiri Tanpa aku beritahu sekalipun Kamu akan langsung bisa merasakannya dengan sangat jelas nanti Oke kalau begitu Tanggap Raja Akan aku ikuti semua yang kamu arahkan Tapi kamu jangan jauh-jauh dari aku Dan kamu harus menepati itu Insya Allah akan kutepati Ayo masuk Rosi dan juga Mika membutuhkan bantuan kamu saat ini Untuk mengurus Pak Tanjung Ajak Siva Mereka pun segera kembali berjalan bersama dan masuk ke dalam rumah milik Tanjung Karena di tempat lain saat ini sedang ada yang baru saja mendapat kabar buruk Tentang perlawanan terhadap telur bambu yang dikirim untuk Tanjung Ah kurang ajar Siapa orang yang berani mengusik telur kiriman untuk Tanjung itu Teriaknya penuh kemarahan Raja segera mendekat pada Rosi dan juga Mika Lalu kemudian masuk ke kamar Yaitu kamar Tanjung di lantai dua Untuk mengurusnya seperti yang sudah direncanakan Rianti dan juga Jonathan kini sedang duduk bersama Tari serta Hani di ruang tengah rumah itu Siva kemudian mendekat dan duduk tepat di samping Rianti Rianti menatapnya dari dekat Lalu Siva pun segera meminta izin untuk memegang kedua tangan Rianti Siva diberi izin Jonathan mulai memperhatikan ketika Siva membuka kedua telapak tangan adiknya Siva membacakan doa lalu meniup kedua telapak tangan Rianti sebanyak tiga kali Mohon maaf salah Jonathan Kalau boleh aku tahu Untuk apa de Siva melakukan hal barusan itu kepada adikku Untuk menghindari serangan goib yang tidak terduga Pak Jo Jawab Hani Hal pertama yang dilakukan oleh seorang tamu ketika datang ke rumah seseorang Adalah berjabat tangan dengan orang yang dia tuju Maka dari itulah Siva membentengi diri Rianti Melalui kedua telapak tangannya Jika ada serangan gaib yang akan diberikan kepada Burianti ketika berjabat tangan Dengan orang-orang yang datang ke sini Maka insya Allah Burianti akan tetap aman Siapapun yang mengirim telup bambu kepada Pak Tanjung Jelas juga ingin membuat Burianti merasakan hal yang sama Jelas Tari Jonathan pun mengangguk-nganggukkan kepalanya Setelah mendengar penjelasan mengenai apa yang dilakukan oleh Siva Siva pun kini memberi tanda pada Tari untuk segera menjelaskan pada Rianti dan juga Jonathan Mengenai rencana mereka Begini Burianti, Tari memulai Kami sudah selesai melakukan pekerjaan pertama yaitu membuat Pak Tanjung berhenti merasakan sakit Pada seluruh tubuhnya dan membentengi halaman serta rumah ini agar terhindar dari kiriman-kiriman maluk-maluk tidak kesat mata yang dikirim oleh si pengirim telup Selanjutnya, setelah Pak Tanjung tidak lagi merasa kesakitan dan maluk-maluk tidak kesat mata itu pergi dari sini Maka si pengirim telup bambu itu akan mulai merasa penasaran Tentang siapa yang sudah berani mengusik kegiatan menyenangkan yang dia lakukan terhadap Pak Tanjung Maka dari itu, kita harus bersiap-siap untuk menyambut siapapun yang akan datang ke rumah ini Intinya, orang itu tidak akan datang sendirian kesini dan akan membawa orang lain bersamanya Dia jelas tidak mau Burianti langsung tahu kalau dirinya adalah orang yang sudah mengirimkan telup bambu pada Pak Tanjung Rianti tampak gugup dan sesekali menatap ke arah Jonathan Jonathan sendiri terlihat berusaha merenangkan dan juga menguatkan adiknya Seakan Jonathan mengatakan bahwa sebaiknya Rianti mengikuti semua yang dikatakan oleh Tari pada saat itu Baiklah, aku paham dek Tari, lalu apa yang harus aku lakukan jika memang akan menghadapi orang-orang yang datang itu? Tanya Rianti Burianti, ya bersikap wajar saja seperti biasanya Jawabhani, kami berenam yang akan bermain peran pada saat ada orang yang datang ke rumah ini Aku akan berperan sebagai sekretaris sementara Pak Tanjung dan Tari akan berperan sebagai kepala asisten rumah tangga di rumah ini Sementara Siva yang akan berperan menjadi asisten rumah tangga dan juga Burianti Wajib meminta kepada Tari untuk menyediakan apapun yang biasanya disajikan untuk tamu Nanti Tari yang akan meminta Siva untuk membawa semua sajiannya keluar Dan apa yang akan dilakukan oleh ketiga rekan pria kalian pada saat itu? Tanya Jonathan Rosit akan berperan sebagai tukang kebun, dia akan ada di samping rumah bersama Pak Jo dan juga Pak Tagor Mika akan berperan sebagai asisten khusus Pak Tanjung Sementara Raja akan berperan sebagai sopir Dan hal itulah yang akan dia gunakan akhirnya ketika akan mengikuti orang yang mengirim telur bambu kepada Pak Tanjung Bersama dengan Siva Mereka akan berperan penuh dalam urusan sandiwara ini Jawab Tari Tunggu, Pak Tagor Maksudnya, kami akan makan Pak Tagor di samping rumah Tanya Jonathan lagi Tari dan juga Hani meringis kompak saat mendapat pertanyaan seperti itu dari Jonathan Pak Tagor itu nama kucingku dan juga Rosit Pak Jo Jawab Tari Oh, kucing cantik yang mahal itu namanya Pak Tagor Sama seperti nama makanan ya Jonathan tak bahan heran Namun kehadangan itu segera dihentikan oleh Rianti Yang masih ingin banyak bertanya Tapi, semua orang tahu kalau aku tidak pernah mempekerjakan siapapun untuk mengurus rumah ini Jadi, apa yang harus kukatakan jika ada yang tiba-tiba bertanya mengenai hal itu Tanya Rianti Burianti yang bersikap alami saja Dan katakan bahwa akhirnya Ibu sadar kalau pekerjaan rumah dan juga semua hal tidak bisa dikerjakan sendirian Ya, maka dari itulah ibu mempekerjakan Tukang kebun, asisten rumah tangga, serta sopir Saran Siva Dan menurutmu Itu tidak akan ketahuan Sebagai sebuah kebohongan oleh orang yang mengirim teluk itu Jonathan terlihat sanksi Insya Allah tidak akan ketahuan Selama Burianti bersikap santai dan juga alami Maka semuanya akan aman-aman saja Tadi berupaya meyakinkan Jonathan Sekitar setengah jam kemudian Roshid, Mika dan juga Raja Akhirnya keluar bersama Tanjung yang sudah sedari tadi mandi Serta melaksanakan sholat duha Tanjung juga sudah diberitahu oleh Roshid mengenai sandiwara yang akan mereka jalani Wajah Tanjung terlihat jauh lebih segar setelah mandi dan juga sholat Rianti pun mendadak gemetar saat menyambutnya di lantai bawah Saat melihat kondisi Tanjung yang sudah bisa kembali berjalan Meski masih perlahan-lahan Tanjung tersenyum dan langsung menghapus genangan air mata pada kedua mata Rianti Mereka pun segera berjalan bersama menuju ke sofa yang ada di ruang tengah rumah itu Aku sudah dengar soal Roshid Aku benar-benar tidak menyadari apa-apa saat dia menggunakan pelet terhadapku Aku harap Jika ada sikapku yang sangat keterlaluan kepadamu Maka kamu akan memaafkan sikapku itu ya dek Demi Allah aku tidak pernah sama sekali berniat untuk menyakitimu Bahkan saat aku di luar bersama Roshid selama ini Tidak pernah satu kalipun aku punya niatan untuk main gila dengannya Aku selalu berada jauh darinya Dan aku selalu mengusahakan hal itu selama dia bekerja bersama aku Ujar Tanjung Tampak sangat menyesal karena pernah mempercayai Roshid Iya aku paham bang Aku juga yakin kalau abang tidak akan pernah menyakiti aku Akhirnya Ya mulai sekarang Sebaiknya abang bekerja saja dengan karyawan laki-laki Kita tidak pernah bisa menepak hati manusia bang Bahkan sakitnya abang saat ini pun menurut Ikshifa Adalah kiriman dari orang yang terdekat kita sendiri Demi Allah aku ingin sekali tidak mempercayai dugaan itu bang Tapi ya kamu tahu kan betapa aku sangat menghargai keluarga besarmu ataupun keluarga besarku Tapi melihat betapa yakinnya Roshid Dan kalau sampai terbukti bang aku jelas tidak akan tinggal diam Aku akan membuatnya membayar tindakan jahatnya terhadap abang Janji Rianti Tanjung pun kemudian mengangguk-nganggukkan kepalanya Lalu segera mendekat Rianti sambil menangis Siva menutup kedua matanya saat merasakan ada hawa yang berbeda Yang kembali muncul di sekitaran rumah itu Kuntilanak itu kembali lagi Ujar Siva Mungkin si pengirim teluh bambu itu sudah hampir berada di dekat sini Tambahnya tanpa ragu Rai-Rai benar-benar kesal Setelah mendengar saran dari Faris untuk tidak menggukurkan gedungannya Padahal diam-diam dirinya sudah merencanakan hal itu Jika memang pada akhirnya Fano tidak akan bertanggung jawab atas bayi yang sedang ia kandung Dirinya padahal berniat akan melakukan hal itu diam-diam tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya Tetapi karena Faris memberikan saran seperti tadi Kini kedua orang tuanya terus memperingatkan agar ia tidak menggukurkan kandungannya Ingat kamu jangan sampai membuat kesalahan lainnya Setelah melakukan kesalahan yang lalu Kami akan langsung membuang kamu dan tidak akan pernah mengakui kamu sebagai anak lagi Jika kamu berani menggukurkan kandunganmu itu Tegas Harun Itu jelas benar Jangan buat kami terseret lagi ke dalam masalah yang kamu buat Kamu itu benar-benar anak tidak tahu diuntung Selalu saja bikin masalah Selalu saja bikin kami susah Aku juga jelas heran Kenapa aku tidak melahirkan anak yang sifat dan juga sikapnya seperti Siva Kenapa malah anak pembawa sial ini yang harus lahir dari rahimku Benar-benar buruk nasibku karena harus melahirkan dan juga membesarkan anak seperti kamu Ungkap Anita terlihat merasa muak terhadap Rere anaknya Rere jelas merasa semakin sakit hati setelah mendengar apa yang ibunya ungkapkan saat itu Ia tidak paham mengapa dirinya harus selalu dibanding-bandingkan dengan Siva Oleh kedua orang tua kandungnya sendiri Mereka benar-benar tidak pernah bersyukur karena memilikinya Mereka hanya menjadikannya bahaninaan setiap harinya dengan cara membandingkan dengan Siva Andai kamu tidak mencoba menjebakani Maka kamu sekarang sudah menjadi menantu keluarga bareksa Vano dan juga mamanya sudah menerima kamu kok Kamunya malah begitu Eh kamu malah yang bermain api dan juga malah mencoba-coba menjebakani Dasar anak enggak tahu malu Murahan kamu Hardy Garun sambil melembarkan majalah ke wajah Rere Dia itu benar-benar anak kita kan pak Enggak tertukar kan Waktu mama melahirkan di rumah sakit Kok rasanya dia itu janggal sekali buat aku Seperti aku tidak punya ikatan batin sama dia Pikir Anita Kalau kamu ragu Langsung saja tes DNA Saran Harun Todia bukan seperti bayi yang ada di dalam kandungannya saat ini Yang masih bisa diragukan Sehingga tidak bisa dilakukan tes DNA oleh keluarga bareksa Untuk memastikan Kalau itu adalah anaknya Vano atau bukan Hati Rere Terasa seperti diremas kuat oleh sesuatu Kedua orang tuanya benar-benar menunjukkan kalau mereka tidak bisa menerima takdir Bahwa mereka memiliki anak seperti dirinya Hanya karena perkara Rere tidak sesantik Siva Hanya karena Rere tidak semitar Siva Saat masih sekolah Hanya karena Rere tidak berbudi halus dan sopan seperti Siva Anita dan juga Harun bukan hanya merasa iri dengan kekayaan serta kejayaan yang dimiliki oleh keluarga Adinata Mereka juga merasa iri karena Faris dan juga Mila memiliki anak seperti Siva Sementara mereka justru memiliki anak seperti Rere Mereka benar-benar tidak bisa menerima takdir yang selalu berharap bisa bertukar posisi dengan Faris dan juga Mila Sudah pergi sana ke kamarmu Tentang Anita Ingat jangan coba-coba menggugurkan kandunganmu Kalaupun Fano bereksa tetap tidak mau bertanggung jawab atas anak itu Maka kami akan menjualnya ketika dia lahir nanti Di luar sana banyak kok yang ingin memiliki anak dan siap membayar mahal Jadi jaga kandunganmu agar tetap sehat Rere pun segera bangkit dari sofa dan beranjak menuju kamarnya Ia menutup pintu kamarnya dengan rapat serta menguncinya Ia benar-benar merasakan sakit dan tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata Kedua orang tuanya tidak berubah Tidak pernah berubah sama sekali Dan selalu membencinya semakin parah daripada dulu Aku benar-benar lelah karena tidak pernah bisa mendapatkan keinginanku Aku membuat masalah karena ingin mendapat perhatian mereka Tapi nyatanya mereka justru semakin menjauhiku sekarang Dan bahkan terlihat sangat cicik terhadapku Aku harus mengakhiri semua ini Aku harus mengakhiri semuanya Batin Rere merasa muak dengan keadaan di segelilingnya Pesan dari ibu Rere tadi kesini bersama tante dan juga om kamu Entah apa tujuan sebenarnya dari kedatangan mereka tadi Tapi mereka benar-benar tidak punya kesempatan untuk menyampaikan tujuan kedatangan mereka sama sekali Ayahmu memberikan jawaban-jawaban luka seperti biasanya Bukan hanya karena tidak ingin ikut campur Tapi juga karena ayahmu tidak suka Hari liburnya harus terganggu dengan kedatangan mereka Kamu tahu sendiri kan Kebiasaan ayahmu sejak dulu Yang sudah menetapkan bahwa pada hari libur Dia tidak ingin menerima tamu kecuali ada hal darurat atau hal yang penting Karena dia ingin menghabiskan waktu bersama ibu dan juga kamu Ayahmu selalu senang menerima tamu di rumah jika itu bukan pada hari libur Oh iya bagaimana kabarmu sekarang saat ini sayang Apakah kamu punya berita untuk ibu tentang keadaanmu Kondisimu dan juga situasi di tempatmu bekerja saat ini Siva akhirnya selesai membaca pesan yang ia terima dari ibunya ketika raja muncul di sampingnya Raja tidak mempertanyakan tentang pesan siapa yang baru saja Siva baca Namun entah mengapa Siva rasanya tidak ingin menyimpan sendiri apa yang kini menjadi bahan pikirannya yang baru Ada apa? Tanya raja Aku baru saja membaca pesan dari ibuku Jawab Siva Ibumu menanyakan kabarmu, kondisimu dan juga ingin tahu di mana keberadaanmu saat ini Tebak raja Siva pun kemudian mengulung senyumnya selama beberapa saat Ya sebagian dari isi pesannya memang seperti tebakanmu Dan sebagian lagi isinya menjadi beban baru untukmu Dan kamu mulai kepikiran Em, iya begitulah Em, kalau aku cerita, apa kamu mau mendengarkan? Tanya Siva Iya tentu, jawab raja dengan cepat Aku akan selalu mendengarkan jika kamu mau bercerita Aku tidak akan mengabekanmu, insyaallah Siva pun kemudian mengangguk-nganggukkan kepalanya setelah mendengar jawaban dari raja Saat kita selesai bekerja Insyaallah aku akan cerita sama kamu Jadi tolong siapkan telinga kamu dengan baik Jangan coba-coba tidak tepat dijanjimu Pintah Siva Raja pun kemudian mengangguk seraya menahan senyumnya Mereka berdua kembali mendekat pada yang lainnya Untuk menunggu kedatangan yang akan datang ke rumah itu Roshid benar-benar mengawasi Siva dan juga raja Namun ia sama sekali tidak menemukan adanya sinyal bahwa Kedua insan tersebut memiliki hubungan istimewa yang lebih dari sekedar hubungan pertemanan Namun entah mengapa Hani dan juga Mika justru yakin Ya dia ataupun mereka yakin sekali Jika ada sesuatu di antara mereka Padahal hubungan raja dan Siva masih terlihat sangat wajar Kamu sedang memikirkan apa? Tanya Tari berbisik Siva dan juga raja Aku sedang memperhatikan mereka dan mendebak-nebak Soal hubungan mereka seperti yang Hani dan juga Mika lakukan Jawab Roshid ikut berbisik Memangnya kenapa dengan hubungan mereka? Kamu tidak setuju Kalau mereka punya hubungan yang lebih dari sekedar teman? Tebak Tari Bukan itu Aku hanya ingin memastikan Apakah mereka benar-benar punya hubungan lebih dari teman atau tidak? Kalau memang mereka punya hubungan yang lebih dari sekedar teman Ya maka aku akan menyarankan pada mereka untuk segera menikah Pekerjaan kita ini membuat kita selalu jauh dari keluarga Dan hal itu akan menimbulkan fitnah nantinya Ya maka dari itulah Dulu aku langsung menikahi kamu Saat sadar bahwa aku punya rasa yang lebih dari teman Aku gak mau kita terkena fitnah Jelas Roshid Agar Tari paham dengan maksudnya Pintu gerbang rumah Tanjung dibuka oleh raja Saat ada sebuah mobil yang datang sekitar pukul 9 pagi itu Orang-orang di dalam mobil tersebut menatap ke arah raja Setelah keluar dari mobil yang baru saja parkir di dekat mobil milik Tanjung Mereka jelas merasa sangat asing dengan raja Sehingga menatapnya sangat lama seakan membutuhkan penjelasan Riyanti keluar dari rumah bersama Tari Yang sedang berperan sebagai kepala asisten rumah tangga Untuk menyebut orang-orang yang datang tersebut Raja sudah mengamati mereka satu persatu di halaman rumah Ia juga sudah melaporkan hasil pengamatannya tersebut kepada Shiva Yang pada saat ini ada di dalam rumah Orang-orang yang datang itu benar-benar berjabat tangan dengan Riyanti Seperti yang sudah diduga oleh Shiva Tari dan juga Hani Riyanti mengamati mereka dengan tenang dan ramah seperti biasanya Orang-orang yang datang itu adalah pihak keluarga dari Tanjung sendiri Sehingga membuat Riyanti semakin tidak sabar ingin tahu Mengenai pelaku pengirim teluh bambu yang sebenarnya Syukurlah kalau kamu dan juga Tanjung selalu sehat Eh ngomong-ngomong siapa tadi yang membukakan kami gerbang itu dek Dan juga siapa itu yang menunggu kamu di ambang pintu Oh yang membukakan gerbang itu sopir keluarga kami Kak Erin Sementara yang ada di belakangku ini adalah kepala asisten rumah tangga di rumah kami Jawab Riyanti Sesuai dengan apa yang sudah direncanakan tadi Oh jadi sekarang kalian sudah memakai jasa sopir dan juga asisten rumah tangga rupanya Kenapa sudah tidak bisa mengurus rumah sendiri ya Katanya dulu Kak Riyanti adalah perempuan mandiri Kok sekarang sepertinya mulai menjadi manja Gus kamu itu bicara apa rak Kalau Riyanti mau pakai jasa sopir dan juga asisten rumah tangga yang memangnya kenapa Dia juga sesekali butuh istirahat dan juga memperhatikan Tanjung lebih dari biasanya Tegur wanita yang tadi dipanggil Erin oleh Bu Riyanti Betul itu Kak Dira lagi pula yang menggajikan Kak Riyanti Dan dia tidak membebankan Kakak untuk urusan itu Kenapa pula Kakak harus mempertanyakan soal mandiri atau tidak Memangnya Kak Riyanti tidak boleh beristirahat sesekali Tegur wanita lainnya yang ada di samping wanita bernama Erin Dira wanita yang menyedi Riyanti Langsung terdiam sambil memutar kedua bola matanya Seakan merasa kesal saat Riyanti dibela oleh orang-orang di sekitarnya Suami Dira yang sejak tadi hanya memperhatikan keadaan sekitar Kini merangkul istrinya agar tidak lagi banyak bicara Maafkan istri kok Kak Erin Dia hanya sekedar buang-buang kata saja Dia tidak bermaksud menyindir Kak Riyanti sama sekali kok Suruh istrimu tutup mulutnya Ren Suruh dia sekolah lagi kalau perlu Biar dia tahu apa itu adab Tita Erin tampak benar-benar kesal pada Dira Ia benar itu Bang Reno Supaya Kak Dira sadar dan bisa bersikap sopan saat bertamu ke rumah orang lain Tambaran ia jauh lebih lembut daripada Erin Mendapat sindiran seperti tadi Riyanti pun kemudian hanya tersenyum dengan tenang Sebaiknya mari kita masuk ke dalam Bang Tanjung sedang bicara santai dengan sekretarisnya di ruang tengah Jadi kalian tentu bisa langsung bertemu dengan Bang Tanjung disana Ajak Riyanti Iya sebaiknya memang begitu dek Daripada aku kesal tidak berujung gara-gara kelakuan Dira Yang seperti orang tidak berpendidikan Tanggap Erin dengan cepat Dia tampak kesal dengan pembelaan yang Erin dan Rania tunjukkan kepada Riyanti Namun sebisa mungkin Reno berusaha membuatnya tenang agar tidak perlu marah-marah perlebihan di depan keluarga Suami Erin dan juga suami Rania hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala saat melihat ekspresi Dira saat itu Heran kenapa Bang Reno memilih menikahi perempuan seperti Kak Dira ya Bang Punya kelebihan juga tidak Bisanya hanya sinis kepada orang lain Tidak habis pikir aku Ungkap Riko suami Rania Ya entahlah Dari kita empat bersaudara memang cuma Reno yang pikirannya tidak bisa dimengerti Bahkan mama dan juga bapak pun sering mengatakan begitu tentang Reno Saat sedang menghadapi Dira yang sikapnya itu benar-benar aneh Tanggap Dudi suami Erin Tari bisa mendengar semua itu dengan jelas Meski mereka berupaya bicara sepelan mungkin Tari pun segera melaporkan hal itu pada Shiva melalui ponselnya Mereka yang berkunjung pagi itu tampak senang saat melihat Tanjung yang sehat walafiat Bahkan orang yang mengirimkan telu bambu pada Tanjung pun tampaknya ikut bersandiwara dengan berpura-pura senang Karena Tanjung terlihat sehat-sehat saja Si pengirim telu sedang bersandiwara saat ini Ujar Shiva Saat Rianti dan Jukatari tiba di dapur Itu dia permasalahannya di Shiva Yang mana pelakunya itu di antara mereka perenam Tanya Rianti Ibu akan melihat sendiri dari gelagatnya Jawab Shiva Ketika aku menyajikan teh, kopi dan juga cemilan-cemilan ke depan sana Rianti hanya perlu melihat siapa saja yang akan menyodorkan minuman kepada Pak Tanjung Hani tadi itu sudah memberitahu Pak Tanjung untuk menerima Namun tidak boleh meminum minuman yang disodorkan oleh orang itu Jadi sekarang Rianti kembali saja ke depan dan bersikap tenang seperti tadi Baiklah kalau begitu Jujur saja saat ini santungku sangat berdebar-debar Dan kedua tanganku rasanya benar-benar sedingin es Aku gugup Tapi aku harus tetap bersandiwara Agar tahu siapa orang yang telah mengirim telu bambu Untuk membuat suamiku menderita seperti itu Unggap Rianti Rianti tenang saja Terus bersikir Meski sangat lirih Dan jangan pernah takut Jika ibu tidak takut Maka semua hal yang menakutkan akan mundur dengan sendirinya Dukung Tari Rianti pun kemudian menganggung-anggungan kepalanya bertanda bahwa dirinya saat itu Akan mempercayakan semuanya kepada Tari dan juga Siva Ia segera berjalan keluar dari dapur lalu kembali tersenyum saat akan tiba di ruang tengah Tanjung meminta Rianti untuk duduk di sampingnya lalu kemudian merangkulnya seperti biasa Sudah aku beritahu pada Tari untuk meminta Siva mengantarkan minuman dan juga cemilan Mungkin sebentar lagi akan segera dia sajikan Bang Uca Rianti Alhamdulillah aku cukup senang karena kamu sekarang menjadi terbantu mengenai pekerjaan rumah Jadi kamu bisa bergabung dengan kami saat sedang berkumpul seperti ini Tanggap Tanjung dengan wajah yang begitu cara Semua orang tertawa saat mendengar hal itu Beberapa menganggap bahwa apa yang Tanjung katakan adalah benar Sementara beberapa yang lainnya hanya berpura-pura ikut tertawa Siva kemudian muncul tidak lama kemudian sambil membawa bagi berisi minuman dan juga cemilan yang ia sajikan Tatapannya langsung tertuju pada kuntilanak yang terus berada di belakang si pengirim telu bambu Namun ia segera bersikap seakan tidak melihat apa-apa Lalu segera menyajikan semuanya ke atas meja di ruang tengah tersebut Raja mengawasi dari bagian depan rumah itu secara diam-diam Baru saja Siva selesai menyajikan minuman dan cemilan Orang yang sungguh amat sangat tidak terduga langsung berdiri dan menyodorkan minuman untuk Tanjung Tanjung dan juga Rianti jelas merasa kaget pada saat itu Namun sebesar mungkin mereka mencoba untuk tetap bersikap wajar Hmm ternyata benar kalau dia adalah orangnya, batin raja Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya ya teman-teman Jadi untuk kalian yang penasaran siapa orangnya dan juga bagaimana kelanjutan ceritanya Maka ceritanya akan berlanjut ke part yang selanjutnya Dan akan saya bacakan di video selanjutnya dari channel ini Jadi untuk kalian yang penasaran kalian harus tetap stay tune terus di channel ini Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya Karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih banyak lagi Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini Sekian video ini saya akhiri Kalau lebih jangan maaf sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!